Lahan kosong yang dijadikan tempat penyimpanan barang bukti kecelakaan lalu lintas inilah terdapat cerita mistis di balik keberadaan kendaraan-kendaraan yang mengalami kecelakaan. Tepatnya di pos polisi, banyakan polres ngawi. Sejumlah kendaraan yang dalam kondisi ringset menjadi momok tersendiri bagi warga, anggota polisi, dan bahkan kru bus yang ditugasi oleh perusahaannya untuk menunggu bus yang ditahan polisi. Seperti yang diceritakan oleh kru bus PO Sumber Group, sosok hantu pocong sering menampakkan diri saat malam hari. Dimana seorang awak bus menunggu barang bukti bus Sumber Selamat maupun Sugeng Rahayu yang terlibat kecelakaan. Ia menceritakan saat kru tidur di dalam bus, suasana malam terasa sangat dingin. Saat kru bus bangun dan melihat ke bagian belakang tempat duduk penumpang, sesosok pocong berdiri tegak di bagian belakang tempat duduk bus. Peristiwa munculnya makhluk halus di tempat penyimpanan barang bukti ini tidak hanya sekali dua kali terjadi. Awak bus PO lain juga mengalami hal yang sama. Tidak hanya pocong, makhluk halus lain berwujud wanita cantik berambut panjang juga sering menampakkan diri di lokasi itu. Sejak ramai jadi bahan perbincangan para awak bus, mereka enggan tidur malam di dalam bus saat menunggu barang bukti dan memilih untuk tidur di pos polisi yang berdekatan. Waktu pas tidur itu terasa, ya tidurnya terasa dingin, kok berbangun. Ternyata pas waktu bangun itu kita lihat di belakang, kok ada itu, ada apa ya, makhluk-makhluk halus gitu, seperti pocong, apa lain-lainnya gitu. Ternyata setelah orang itu bangun, perlu kita bangun, ternyata lari minta tolong di pos. Ya, sama petugas dilihat, ternyata itu tidak ada apa-apa. Ya, tapi takut, suruh kembali tidak berani. Itu tidak satu, dua orang. Setiap ada kecelakaan itu sering muncul itu. Percaya tidak percaya, keberadaan makhluk halus dari dunia lain itu memang ada. Warga sekitar juga menduga kemunculan makhluk halus yang menghantui para kerubus itu berasal dari para korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang disimpan di lahan tersebut. Dari Ngawi, Ari Wibowo, melaporkan.